Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor balik lagi bersama saya di channel Lian Petra Oke di video kali ini saya mau bikin tutorial Cara bikin pelek ya Pelek tepak lebar Siapa tau ada yang sedang bikin miniatur Kayak saya yang RC 4x4 Gaya Popo Steel ya Jadi caranya gampang Kalian cuma butuh VPC ya VPC 1.5in Merk Ruchika ya Gak perlu Ruchika sih Kalau kalian mau cari yang murah gak apa-apa ya Cuma carinya yang tebal Ini kalau gak salah 2 mili atau 2.5 ya Lupa Dan kalian Apa ya Kalian potong Kalian pipih-pipihin Kayak gini Lalu kalian lubangin Pakai matabor M4 ya Kalian lubangin kayak gini Dan kalian butuh Yang namanya cetakan pelok lor Ini saya dari kayu Kalau ini dari Sambungan VPC ya Sambungan VPC 1.5in Saya bikin kayak gini Nanti tinggal Kalian pasang aja kayak gini nih Pasang kayak gini Lalu kalian baud Kalau ada di baud Tinggal kalian panasin ya Nanti kalian tinggal Press aja Kayak gitu Dan untuk ukurannya sendiri ini Jadinya kurang lebih segini lor 5,3 Ataupun 5,5 Nanti saya bikin ya Soalnya Terus sekarang untuk Yang ini ya Yang Ukurannya yang agak besar ini 10-11 cm lor Kalau yang baru ya Jadi saya Harus bikin bibirnya Lebih besar Biar nanti gak cepat Keluar ya Keluar jalur lah intinya Kalau ini untuk Badan belakang lor Jadi Ininya Timbul ya Kalau untuk Koroda depan itu Ukurannya 3,5 Harusnya Cuman Disini saya Banyak terlalu lebar 4 cm Saya bikin Sekitar 3,8 Jadi kayak gitu Oke Sebelum lanjut Saya ingatkan lagi lor Untuk tekan tombol like Comment Dan juga subscribe Oke Thank you yang udah Like, Comment, Subscribe Dan yang mau pola Bisa langsung Lamp aja di Instagram saya Nanti saya taruh linknya Di bawah deskripsi Keluar Dan saya harap Nontonnya jangan di skip Skip ya Biar kalian paham Oke Kita langsung aja Ke videonya Let's go Keluar Keluar Kalian penasin Atau bakar Pakai kayak gini ya Kayak hot gun Atau apa sih namanya Cuma kalau kalian gak punya Pakai kompor gas aja ya Ataud Amet Tidak 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 Sådik Kem Tidak 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 K Oke tinggal kalian nunggu kering aja ya Kelur nunggu kering nunggu dingin nanti kalau udah kaku lagi kalian bisa buka kelur tinggal kalian buang ya Kelur kemudian kalian pasangkan ya ke cetakan lubang baut yang mau tahu caranya bisa langsung cek YouTube saya aja ya caranya cara bikin eh cetakan lubang baut ya cuman itu dari VPC ya kalau sekarang saya bikinnya dari apa namanya besi ya plat besi ini ketebalan 4 mili sehingga biar rawet biar bisa pakai terus-menerus ya dan saya ini pakai bau dem 3 ya kalau untuk skala 10 atau skala 8 jadi kalian pakai mata bor 3 mili Oke kalau udah tinggal kalian lepas Kelur tinggal kita bikin variasi lubangnya nih kalau kalian mau cepet pakai variasi lubang yang ya intinya lubang aja ya bulet nggak usah yang kayak pelak aslinya kalau saya nih mau coba bikin kayak pelak aslinya cuman agak ribet silur bisa harus punya alat kayak gini ya alat bantu ini dari kayu ya dan kalau kalian nggak punya mesin kayak gini kalian bisa langsung pakai bor juga gak apa-apa ya nanti tinggal kalian rapiin pakai cutter kayak gitu Oke kita langsung berur aja Saudara-saudara telur kurang lebih seperti ini ya tinggal saya rapihin pakai cutter jadi ya kayak gitu ya harus bagus banyak alatnya lor kalau kalian mau bagus cuman kalau kalian skillnya lebih hebat dari saya nggak usah pakai alat kayak gini pun pasti baguslah cuman modal mini drill aja ya atau gerinda tangan yang buat ngukir-ngukir ya kalian pasti bisa kalau saya karena tangan saya nggak gimana ya suka gemeteran jadi saya pakai alat bantu aja lor Oke kita langsung aja ke proses selanjutnya lor let's go kemudian kalian potong ya PPC satu inch setengahnya untuk panjang 4 cm lor cuman nanti saya agak full 4 cm saya bikin ya dia akan saya potong sedikit mungkin ketemunya 3,8 ataupun tiga setengah ya dan kalian juga butuh ini eh sambungan PPC satu inch setengah ya kalian potong kecil-kecil kayak gini kalau ada yang tanya buat apa ini buat bibirnya ya ini tinggal kalian pasang kayak gini oke sebelum itu kita langsung buat ya tahu kita potong supaya ini masuk langsung kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil selamat mencobali selesai seras selesai selesai kasus pasang usar lalu lem ini 4gr nanti unuz 3.5gr sekitar 3.5gr sekitar sekitan ya soalnya harus agak ngegepet ya saya mau tunggu kering dulu lemnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pakai 3,4 atau 3,3 ya nanti ini lebihnya kalian potong atau kalian buang selamat menikmati 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 selamat menikmati